Sebuah misteri yang harus diungkapkan oleh seorang gadis cantik ini atas kematian temannya dan semua akibat Tante Gemoy yang tak lain anaknya sendiri. Tante Gemoy ini selain sama suaminya, ia pun berpokus-pokus dengan teman anaknya sendiri. Cerita ini hanya ada di dalam film yang berjudul. Gimana ceritanya? Mari kita simak. Jangan lupa like, komen, dan klik at. Awal cerita ada seorang mama muda cantik bernama Lily. Saat itu menerima telpon dari mamanya bernama Gemma yang akan pulang ke Pulau Karabia. Dalam rangka mengundang peringatan kematian adiknya Gemma bernama Rebecca. Ini dia Rebecca. Ia meninggal secara mendadak dan belum tahu apa penyebabnya. Kemudian teman-teman Rebecca salah satunya Mia yang saat itu ingin mencari Natasha di sebuah bar. Karena Natasha ini bekerja sebagai penari di bar itu. Namun awalnya Natasha menolak ajakan Mia untuk datang ke acara peringatan kematian Rebecca. Sehingga Mia hanya pergi sendirian. Sesampainya di Dermaga, Mia bertemu dengan mantan pacarnya Rebecca bernama Will. Ia sulit melupakan mantannya Rebecca sejak kematiannya. Sehingga ia berpikir kalau Will ini mau ikut hadir bersama Mia ke rumah orang tuanya Rebecca untuk menghadiri peringatan kematian Rebecca. Tak lama pacarnya Mia datang namanya James yang juga akan menemani mereka dalam acara tersebut. Begitu juga dengan Natasha yang menyusul mereka di belakang. Tentunya kehadiran Natasha membuat Mia merasa senang. Kehadiran mereka di rumahnya Rebecca disambut oleh adik almarhum yaitu Gemma. Mereka sengaja mengundang teman-temannya Rebecca untuk sekedar mengingat semasa hidup almarhum dan mengungkapkan kematiannya. Mia sebagai sahabat dekatnya Rebecca sangat terpukul dengan kematian Rebecca. Hal ini ia ungkapkan kepada Gemma adiknya Rebecca. Gemma masih teringat dengan dosa apa yang telah ia lakukan bersama pacar kakaknya sendiri yaitu Will. Sewaktu Rebecca hidup Gemma dan Will sering berpok-pokus dan menghianati almarhum kakaknya. Will pun masih terus ingin mengulang tragedi yang pernah mereka lakukan dulu. Namun Gemma yang masih merasa bersalah dengan kakaknya justru ia menolak ajakan Will. Mia sering dihantui rasa takut atas kematian Rebecca. Dan ia sering mengalami kejadian yang membuatnya takut. Sehingga dalam penglihatannya Rebecca masih hidup. Mia pun masih mengingat kamarnya Rebecca yang dulu pernah diajak oleh Rebecca. Tante cantik ini menyambut teman-temannya Rebecca. Ia merasa senang karena semua teman almarhum anaknya pada datang dan melakukan kebiasaan mereka untuk berlibur di rumahnya sama seperti yang mereka lakukan semasa hidup Rebecca. Sejak kematian suaminya bernama Thomas dan anaknya Rebecca, Lily sering menghabiskan rasa kangennya dengan memasak di dapur. Karena itu kebiasaan yang mereka lakukan semasa mereka masih hidup. Malam itu Natasha menemui Tante Lily dan Lily mengucapkan terima kasih ke Natasha karena sudah datang ke rumah mereka. Sebagai sahabat Rebecca, Natasha masih teringat apa yang ia lakukan dengan Tante Lily. Tapi Natasha yang ingin mengulang masa-masa indah bersama Tante Lily. Ia pun langsung mengajak Tante Lily berpok-pokus alias jeruk minta jeruk. Saat di pantai Mia dikejutkan oleh seorang pria atletis bernama Sebastian. Saat itu Sebastian mau berenang dan membuat si Mia sedikit kaget. Namun Mia justru meminta berkenalan dengan Sebastian. Sebastian ini tinggal di dekat pantai yang jaraknya tidak jauh Sebastian mengetahui kematian Rebecca yang menurutnya tragis namun ia tidak begitu dekat dengan Rebecca meskipun bertetanggaan. Mereka ketika itu pergi jiarah ke makam ayahnya Rebecca dan almarhum Rebecca sehingga membuat Mia semakin bersedih. Mia mencoba meluapkan kesedihannya atas kematian Rebecca karena mereka ini sangat dekat. Ketika Mia berlari sangat cepat tiba-tiba dihentikan oleh Sebastian yang menanyakan kenapa lari ketakutan. Tapi Mia meminta untuk mampir ke rumahnya Sebastian yang menurutnya rumah Sebastian cukup bagus dengan pemandangan yang sangat indah. Mia menceritakan mengenai ayahnya Rebecca. Saat itu Thomas sedang berjalan di tepi tebing Mia dan Rebecca melihatnya tapi setelah di tepi tebing ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Rebecca dan ayahnya cukup dekat dan ia amat kehilangan ayahnya ketika meninggal. Saat musim panas dulu mereka datang kesini dan bertemu dengan Rebecca. Karena sudah menjadi kebiasaan mereka berlibur ke pulau ini. Liburan mereka saat itu sangat bahagia dan keluarga Rebecca merasa bahagia mereka datang. Namun suatu ketika Rebecca datang menemui Mia dan berkata ia meminta maaf dan mengatakan kalau ia menyayangi Mia. Secara bersamaan datang pacarnya Mia James. Rebecca datang ke saya dan berkata, Saya minta maaf. Saya minta maaf. Tante Lily ditemui oleh Natasha yang membuatnya kaget dan menanyakan kemana teman-temannya yang lain. Mia pun mengatakan kalau dia hanya sendirian dan jujur kalau apa yang sudah mereka lakukan tidak bisa dihentikan karena Natasha masih terus ingat ketante Lily tak lama mereka berpok-pokus lagi. Saat itu James dan Will serta Gemma sedang menonton video Rebecca saat musim panas bersama mereka. Namun Mia mengetahui dan menyuruh hentikan video itu. Lalu Gemma menginginkan kebenaran apa yang sebetulnya terjadi pada kakaknya. Dan tidak bisa percaya dengan keterangan yang diberikan polisi serta Mia ketika kejadian. Ketika Mia berada di kamarnya Rebecca, ada seorang gadis kecil mengintip Mia. Lalu Mia langsung mengejarnya dan mengatakan apa yang ia lakukan. Gadis kecil ini namanya Amalia ia mengaku kalau ia mengetahui kematian Rebecca. Tapi saat Mia mau menanyakan ke Amalia tentang kematian Rebecca, ia menyuruh Mia agar menanyakan ke Catherine. Ketrin tak lain adalah mamanya Amalia. Mia meminta tolong untuk bicara sebentar dengan Ketrin. Awalnya menolak namun Ketrin akhirnya menerima Mia ke dalam rumahnya untuk membicarakan mengenai kematian Rebecca. Ketrin ini seorang psikoterapis yang selalu menerima pasiennya di rumah untuk konsultasi. Ketrin sempat menolaknya membicarakan kematian Rebecca. Namun saat Ketrin ini kebelakang, Mia langsung mencari dokumen mengenai Rebecca agar ia bisa mencari petunjuk atas kematian Rebecca. Mia pun melihat dokumen atas nama dirinya yang diambil dari rumahnya Ketrin. Ternyata dokumen Rebecca atas nama Mia mencatatkan bahwa sebelum meninggal Rebecca dalam kondisi hamil. Mia pun menanyakan kepada Jemma kecurigaannya mengenai kematian ayahnya itu ada hubungannya dengan Rebecca. Ayahnya dicurigai kalau ia meninggal bukan jatuh tapi dijatuhkan oleh orang lain yang mendorongnya. Tapi Jemma mengatakan kalau semua itu adalah konspirasi saja. Untuk menghilangkan rasa cemasnya atas kematian Rebecca, ia pun didatangi oleh Jemma dan langsung mengajaknya berpok-pokus. Mia menceritakan dokumen Rebecca yang ia ambil dari rumahnya Ketrin kalau Rebecca sebelum meninggal dalam kondisi hamil. Namun hal ini bukan mengenai bayinya tapi siapa ayahnya yang telah membuat Rebecca sampai mengandung. Sementara mereka belum curiga kepada pacarnya Rebecca si Will. Saat malamnya Mia mau bicara dan menanyakan kepada Will tentang kehamilan Rebecca. James justru menyuruh Mia agar melupakan semuanya dan membiarkan semua mengalir begitu saja. Karena waktu sudah berlalu dan keluarganya Rebecca sudah melupakannya. Namun Mia terus memaksa untuk ke kamarnya Will. Dan ternyata sesampainya di sana Mia mengetahui kalau Will dan Jemma barusan berpok-pokus. Tentu saja melihat hal ini Mia merasa syok ternyata pacarnya Rebecca ini menjalin hubungan dengan adiknya sendiri. Mia kemudian menjumpai Sebastian untuk mencari tahu dan menenangkan dirinya atas apa yang ia lihat sebelumnya. Mia tak mau kembali lagi ke rumah Tante Lily dan meminta untuk sementara waktu bersama Sebastian. Tapi Mia menemukan kalung yang dipakai oleh Rebecca di rumahnya Sebastian. Tentu saja Mia kaget dan langsung melarikan diri dari rumahnya Sebastian. Mia lalu mau menjumpai Tante Lily mamanya Rebecca. Tapi ia kaget karena Tante Lily ternyata sedang berpok-pokus dengan Natasha. Semua pun berkumpul dan Mia meminta semuanya jujur apakah hubungan antara Tante Lily dengan Natasha serta hubungan Jemma dengan Will sudah terjadi semasa Rebecca hidup. Apakah Rebecca tahu kalau Jemma dan Will menjalin suatu hubungan? Will pun mengaku kalau Rebecca adiknya Jemma mengetahui hubungan itu dengan kakaknya. Mia lalu mengajak Tante Lily ke gereja dan mengatakan kalau dirinya menemukan berkas Rebecca. Dan di dalamnya melihat catatan kalau Rebecca sebelum meninggal dalam kondisi hamil. Ternyata Tante Lily inilah yang menyebabkan Thomas suaminya meninggal dunia. Karena suaminya tahu hubungan Tante Lily bersama Natasha. Ketika itu Tante Lily janjian di tepi tebing dan mengatakan kalau ia tahu hubungan Tante Lily ini dengan Natasha. Lalu terjadilah perdebatan di antara mereka. Tak lama terjadilah tarik menarik dan akhirnya suaminya terjatuh dan meninggal dunia. Atas pengakuan mamanya, Jemma datang dan menanyakan apakah itu benar semuanya kalau mamanya sendiri yang sudah menyebabkan ayahnya meninggal. Tak lama Rebecca datang dan memukul Tante Lily. Sehingga membuat Jemma dan Mia terkejut dan takut dengan apa yang dilakukan Rebecca. Ternyata Rebecca masih hidup. Rebecca lalu mau menjelaskan semuanya mengenai permasalahan ini dan menyuruh mereka mendengarkan. Rebecca tahu hubungan Will dengan kakaknya. Begitu juga hubungan mamanya dengan Natasha. Ia mau membalas rasa sakitnya Rebecca kepada semuanya kecuali Mia. Lalu Rebecca menceritakan sebelum hari kematiannya yang mereka kira sudah meninggal. Rebecca ketika itu menjumpai Ketrin psikoterapis dekat rumahnya ia konsultasi dengan Ketrin. Kalau dirinya sedang hamil tapi ia takut untuk melahirkan dan ini bukan hasil dari pacarnya Will. Lalu untuk menggugurkan kandungannya, Ketrin menyuruhnya untuk menuliskan surat untuk bayinya nanti. Rebecca menamakan bayi yang dikandungnya sama persis dengan namanya Mia. Sehingga mereka menyangka kalau surat yang ditemukan adalah untuk Mia. Padahal untuk bayi yang dikandungnya. Ia pun menuliskan semua hal yang ia mau ungkapkan untuk bayinya atas anjuran Ketrin. Sebuah tulisan permohonan maaf atas apa yang ia lakukan terhadap bayinya. Saat Rebecca selesai berenang untuk menjernihkan pikirannya, Tante Lily datang dan menemui Rebecca. Rebecca kesal dengan mamanya karena ia tahu kalau Tante Lily ini sudah menyebabkan ayahnya meninggal. Rebecca sangat membenci mamanya sendiri dan anak yang dikandung Rebecca ternyata anaknya James yang tak lain kekasihnya Mia. Rebecca mengancam kalau ia akan memberitahukannya ke Mia. Namun James mencoba menyakiti Rebecca di pantai itu. Sampai Mia tak bisa bernapas dan James kira sudah meninggal. Tentu saja mendengar pengakuan Rebecca membuat Mia merasa marah ke James pacarnya. Begitu juga dengan Tante Lily. Semua yang James lakukan agar Mia tetap bersamanya. Lalu Rebecca ingin melaporkan James dan mamanya ke kantor polisi. Namun James mencoba menghentikannya dan memohon agar tidak melaporkannya. James lalu menarik Rebecca dan mengancam kalau mereka akan terjun ke jurang agar semuanya meninggal dunia. Saat ketegangan terjadi, Tante Lily justru mendorong James dan Rebecca lari dengan selamat. Sementara Tante Lily terjun bersama James, James meninggal dunia. Sementara Tante Lily kritis dan dibawa ke rumah sakit. Saat mereka berada di rumah sakit, Ternyata Sebastian datang dan langsung memeluk Rebecca. Tentunya Mia heran kenapa Rebecca kenal dengan Sebastian. Ternyata Sebastian inilah yang menyelamatkan Rebecca saat tenggelam di pantai waktu itu. Saat itulah terpikir kalau Rebecca memutuskan untuk menghindar dan tidak pulang ke rumah. Karena mereka semua mengira kalau Rebecca sudah meninggal dunia. Rebecca pun meninggalkan kalungnya di rumah Sebastian. Yang sebelumnya Mia mengira kalau Sebastian yang sudah menyebabkan Rebecca meninggal dunia. Tante Lily meminta maaf kepada semuanya termasuk Mia. Ujung ceritanya mereka pun memutuskan kembali pulang. Film pun selesai. Jangan lupa like, komen, dan klik kembali.